Al-Fatihah 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 Nah kalau kita mengambil kebalikannya mungkin kita mengambil istilah islamisasi bahwa sesuatu yang sifatnya sekuler atau yang non islami kalau kita bisa katakan begitu lalu kita kemudian mau islamisasi Nah bagaimana kita mau islamisasi kalau kita sendiri tidak punya fondasi atau prinsip-prinsip tentang islam itu sendiri Makanya kemarin saya mencoba memaparkan kembali tentang apa itu islamic worldview, apa itu tasawur al-islami yang meskipun berbeda istilah tetapi sebetulnya dalam substansi dia sama Nah tentang islamisasi ilmu ekonomi saya ingin mulai masuk lagi, tentang islamisasi ilmu ekonomi kita juga harus mulai dari definisi ekonomi itu sendiri Definisi ekonomi itu sendiri Kemarin selepas saya mengisi disini ada ihwa di Saudi Arabia yang sementara ngambil juga ekonomi syariah disana bertanya Bukannya ekonomi dan iktisot itu sama aja secara istilah Ya artinya tidak usah dikatanya kita dipertentangkan antara istilah ekonomi dan iktisot Padahal sebetulnya istilah ekonomi dan istilah iktisot bukan saya yang bilang ya Keduanya mengandung ideologi Jadi ekonomi itu sebetulnya memang secara maknawi Secara maknawi secara sederhana asal katanya itu dari Bahasa Yunani ya Yang berarti kalau diartikan secara sederhana adalah ilmu untuk mengatur rumah tangga Secara sederhana tapi dari karena saya bilang sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa peradaban bara adalah peradaban yang dikuasai oleh sosial budayanya Jadi peradaban suatu kaum itu adalah peradaban tentang sosial budayanya Tentang ideologi yang berkembang dalam tatanan masyarakat tersebut Sama dengan misalnya kalau dikatakan Bugis Makassar Peradaban Bugis Makassar adalah peradaban tentang sosial budayanya Tentang ideologinya, tentang adat istiadatnya Kalau dikatakan peradaban orang Minang Maka yang dimaksud adalah sosial budayanya tentang ideologinya orang Minang Kalau dikatakan peradaban Islam maka dikatakan adalah ideologi Islam Atau sosial budaya yang dikenal oleh Islam misalnya seperti itu Tapi kalau dikatakan peradaban Barat Maka jelas adalah peradaban yang dibangun di atas sosial budaya dan ideologi Barat Apa yang berkembang pada saat itu Maka itulah yang sangat mewarnai hidup matinya peradaban-peradaban tersebut Nah ketika ekonomi, istilah ekonomi pertama kali digulirkan Ya namanya digulirkan oleh orang Barat, oleh orang Yunani istilah tersebut Memang secara artinya, secara arti bahasanya adalah ilmu yang digunakan untuk mengatur rumah tangga Akan tetapi karena diwarnai dengan peradaban yang berkembang saat itu Ya yang kita katakan adalah diwarnai dengan peradaban Kristian Maka ekonomi akhirnya berkembang menjadi sebuah ideologi Ideologi Barat yang sangat Kristiani Akan kita sebutkan nanti Nah makanya sebagian pakar Sebagian pakar Tidak mau menggunakan istilah ekonomi Lebih suka menggunakan ikhtisot Sebagian pakar-pakar ekonomi kontemporer Seperti misalnya Bakir As-Sadr Yang meskipun dia adalah Iran Dan punya ideologi syia Akan tetapi secara pemikiran ekonomi Dia mengatakan bahwa saya tidak mau pakai istilah ekonomi Karena itu mengandung ideologi Menurut dia Salih disuka memakai ikhtisot Makanya dalam bukunya disebutkan judul ikhtisot Iktisoduna Kemudian An-Nabuhani juga begitu Takhidun An-Nabuhani Dalam bukunya itu Yang sudah banyak diterjemahkan Sistem Ekonomi Islam Itu dia juga menggunakan ikhtisot Dia mau menggunakan ekonomi Dalam bukunya disebutkan saya tidak mau menggunakan istilah ekonomi Karena itu mengandung ideologi Saya hanya mau menggunakan istilah ikhtisot Walaupun semakin terkini Semakin kesini Pakar-pakar ekonomi syariah yang semakin terkini itu Kemudian juga Berpendapat bahwa kita tidak usah Mengkontradik Membenturkan antara istilah ekonomi Dan istilah ikhtisot Yang penting katanya substansinya apa Karena kita boleh saja menggunakan istilah ekonomi Yang penting substansinya adalah ekonomi is Islam Maka dari sini Timbullah sebetulnya beberapa mashab Kalau kita belajar pemikiran ekonomi Timbullah sebetulnya timbul beberapa mashab Ada satu mashab yang kemudian berusaha Menggunakan istilah islamisasi Islamisasi ilmu ekonomi Islamisasi ilmu Ilmu ekonomi Ada juga Sebagian yang Menggunakan cara Nanti kita jelaskannya Islamisasi ya Ada juga sebagian Pakar ekonomi yang menggunakan cara Apa namanya Menyaring ya Menyaring Jadi Apa yang Berasal dari ekonomi barat Yang sesuai dengan Islam diambil Yang tidak sesuai dia buang Nah ini agak berbeda dengan islamisasi ya Berbeda dengan islamisasi Kalau islamisasi Apa yang Ekonomi barat Sistem ekonomi barat Dia coba islamisasikan Jadi dia tidak menolak Tapi dia coba islamisasikan Bagaimana supaya sesuai konteks Islam Kalau yang kedua ini adalah Dia saring Artinya Apa yang memang menurut dia Berbenturan dengan prinsip Islam Dibuang Tidak boleh diislamisasi Yang Bisa kita terima Ya kita ambil Ya itu namanya Dia metode sharing Saringan Kemudian yang ketiga Yang ketiga memang sama sekali Tidak mau pakai Sama sekali memang tidak mau pakai Jadi apa yang Merupakan sistem ekonomi barat Dia tidak mau pakai sama sekali Yang dia Yang dia mau munculkan adalah Memang sistem Ekonomi Ya Atau sistem Apa namanya Ektisot Yang memang murni dari Dari islam Ini ada tiga masab Sebenarnya Dalam dunia Ekonomi kontemporer Jadi ada yang menggunakan islamisasi Ada yang Pakai saringan Ya Tapi yang saringannya juga Dikritik oleh yang islamisasi Dia katakan bahwa Ini masab yang Sinkretisme Sebab Apa yang Dia campur-campur Ya jadi mereka saling mengkritik Ya saling mengkritik Jadi kalau kita baca tentang Pemikiran ilmu ekonomi itu Mereka juga saling mengkritik Ya ada juga yang kemudian Yang memang Yang setelahnya Tanda kutip radikal itu adalah Dia memang Sama sekali Tidak mau menggunakan Prinsip-prinsip ekonomi dari barat Atau sistem ekonomi barat Apapun itu Ya Dia cuma hanya mau menggunakan Dia mau munculkan Ya sistem ekonomi yang kemudian Betul-betul sumbernya Dari islam Ya saya sebetulnya Kalau dalam Sejauh pembacaan saya Tentang pemikiran ekonomi Saya cenderung menggunakan istilah Apa Reconstruksi Reconstruksi Berbanding Islamisasi Ya Berbanding islamisasi Ada beberapa alasan Ya dan itu dikemukakan juga Oleh beberapa Pakar Filsafat ya Tentang Apa Islamisasi itu Mengan Problematik juga Ya dan ini memang Di antaranya Kalau yang Pakar Filsafat yang agak kurang Sesuai dengan Metode islamisasinya Nakib Alatas itu adalah Orang Indonesia Dia profesor doktor Dia mengajar juga sekarang Di Brunei Ilmu Filsafat Saya agak lupa namanya Tapi dia orang Indonesia Masih hidup sekarang Masih begitu Tidak begitu tua juga Tapi sudah profesor doktor Dia juga Dokterannya dari Dari Apa Dari Amerika Dan Dia dalam beberapa tulisannya Tentang Filsafat itu Dia menolak Pendapat Juga pendapat Dari Nakib Alatas itu Tentang Metode islamisasi Karena katanya Problematik Ya Problematik Bagaimana Kita bisa Mengislamisasi Suatu sains Kalau memang Dia secara diametral Juga berlawanan Ya kan Secara diametral Dia berlawanan Bagaimana kita mau Mengislamisasi Jadi memang membawa Problematika Ya juga Tapi itulah Ya Perkembangan Wacana pemikiran Menarik juga Kalau kita mau Panjang Kalau kita mau cerita ya Nah saya Kalau secara personal Saya bukan pakar Tapi Sejauh Penelitian saya Dan pembacaan saya Saya lebih suka Menggunakan kata Rekonstruksi Berbanding islamisasi Walaupun saya tidak Menolak kata islamisasi Tapi Kalau saya mau mencoba Memadukan antara Istilah islamisasi Ilmu ekonomi Dan Yang tadi itu Yang di Tanda kutip Radikal Membuang semua Ilmu ekonomi Barat Dan memunculkan Ekonomi islam Maka Kalau dipadukan Dua istilah itu Ya saya mencoba Memunculkan istilah Rekonstruksi Rekonstruksi Ilmu ekonomi Dan saya sudah tuliskan Dalam satu artikel Sebetulnya Ya bahkan di Tesis PSD saya Itu saya Menggunakan kata Rekonstruksi Rekonstruksi Ilmu ekonomi Islam Maksudnya adalah Mencoba Menggali Dari Al-Quran Ataupun sunnah Ya Prinsip-prinsip Atau kaedah-kaedah ekonomi Yang Memang Itu adalah Prinsip-prinsip Dan kaedah-kaedah ekonomi Yang Diajarkan oleh islam Dari Al-Quran dan sunnah Dan juga Kemudian Dipadukan Dengan Dipadukan dengan Metode empiris Dari Barat Karena Barat itu Metode Sistem ekonomi Kebanyakan empiris Sementara kita Tidak bisa menolak Metode empiris Karena metode empiris Itu adalah Fenomena Fakta yang kita hadapi Lalu kita Kemudian Memberikan Kesimpulan Hasil Dari proses Analisis kita Terhadap Fenomena Yang ada Di depan kita Lalu kita Membuat Analisis Dan dari Analisis itu Akhirnya Menghasilkan Sebuah Kesimpulan Dan kesimpulan Itu Menjadi Sebuah Fakta ilmu Jadi Ada-ada yang Belajar ilmu Metodologi Rasanya Familiar Dengan istilah Begitu ya Jadi Metode empiris Itu adalah Metode yang Secara Fenomena Ada di hadapan Mata kita Misalnya Kenapa Sekarang Rupiah Jatuh Kenapa Nilai Rupiah Sekarang Jatuh Kalau Misalnya Berhadapan Dengan Dollar Itu kan Fenomena Ekonomi Yang ada Di Apa Yang kita Hadapi Di dalam Kenyataan Hidup kita Sehari-hari Kita tidak Boleh Hanya Mengatakan Bahwa Itu Karena Pasti Gara-gara Ribah Memang Betul Gara-gara Ribah Tapi Kan Dia Ada Proses Sampai Dia Menjadi Seperti Itu Fenomena Itu Yang Kemudian Kita Pelajari Lalu Kita Analisis Dengan Alatnya Masing-masing Alat Analisis Lalu Kemudian Menghasilkan Suatu Kesimpulan Bahwa Salah Satu Salah Yang Menyebabkan Rupiah Jatuh Ketika Dia Berhadapan Dolar Adalah Terlalu Banyak Utang Terlalu Banyak Utang Negara Misalnya Itu Adalah Metode Empiris Yang Kita Gunakan Dan Itu Kita Tidak Bisa Tolak Karena Memang Ada Empirical Experience Yang Kita Hadapi Fenomena Yang Kita Tidak Bisa Bantah Contoh Misalnya Kenapa Orang Makassar Lebih Suka Misalnya Makan Coto Misalnya Ini kan Behavior Kenapa Orang Makassar Lebih Suka Makan Coto Berbanding Misalnya Kepurung Sekedar Contoh Itu kan Ada Alat Analisis Kita Pelajari Lalu Kemudian Kita Menyimpulkan Bahwa Behavior Ekonominya Behavior Belanjanya Orang Makassar Ya Seperti Ini Itu Namanya Metode Empiris Itu Dipelajari Di Ekonomi Juga Nah Metode Seperti Ini Kita Tidak Bisa Buang Dan Kita Tidak Bisa Islamisasi Karena Memang Metodenya Metode Empirik Makanya Rekonstruksi Ilmu Ekonomi Islam Adalah Kita Mengambil Kita Membangun Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dari Al-Quran Ataupun Sunnah Lalu Kemudian Digabungkan Dengan Metode Empiris Ya Berdasarkan Fenomena Ya Hidup Hari-hari Yang Kita Hadapi Lalu Kemudian Itulah Yang Menghasilkan Ilmu Ekonomi Syariah Atau Ilmu Ekonomi Islam Nah Dalam Katanya Dengan Tema Islamisasi Kita Islamisasi Ilmu Ekonomi Ada Beberapa Prinsip Sebetulnya Yang Memang Kita Harus Islamis Tentangan Dari Ilmu Ekonomi Kalau Ilmu Ekonomi Barat Yang Kita Pelajari Selama Ini Yang Kita Mau Islamisasi Di Antara Prinsipnya Itu Adalah Yang Namanya Scarcity Scarcity Jadi Kalau Siapa Ada Yang Pernah Belajar Ilmu Ekonomi Atau Semua Beda Jurusan Jangan Sampai Banyak Sabas Tentang Ekonomi Blank Juga Karena Tidak Punya Basic Ekonomi Kalau Kita Pernah Belajar Ekonomi Ilmu Ekonomi Barat Ilmu Ekonomi Konvensional Kalau Kita Bisa Bilang Begitu Ilmu Ekonomi Konvensional Tidak Akan Ada Itu Ilmu Ekonomi Kalau Tidak Ada Namanya Asumsi Scarcity Atau Scarcity Assumption Dalam Buku Ekonomi Apapun Mau Makro Ekonomi Mikro Ekonomi Atau Foundation Of Economics Dalam Buku Buku Ekonomi Barat Yang Misalnya Ditulis Oleh Adam Smidka Atau Yang Kontemporer Misalnya Samulson Yang Penirma Nobel Ekonomi Selalu Paling Awal Dia Bahas Itu Adalah Scarcity Assumption Itu Yang Paling Awal Pertama Sekali Dan Disitu Memang Asal Mulanya Ilmu Ekonomi Muncul Ilmu Ekonomi Konvensional Asal Mulanya Muncul Itu Daripada Asumsi Scarcity Semua Basic Prinsip Prinsip Fondasinya Ilmu Ekonomi Konvensional Dimulai Daripada Scarcity Apa Scarcity Scarcity Kalau kita Sederhanakan Maknanya adalah Bahwa sumber daya ini Sumber daya alam ini Yang disediakan oleh alam ini Itu tidak cukup memberi makan kepada seluruh manusia Bahwa sumber daya Ya Saya ulangi sumber daya alam ini Yang ada di dunia ini Itu tidak cukup Untuk memberi makan Manusia Siapa pertama kali mengatakan ini Yang pertama kali mengatakan ini Thomas Robel Malthus Yang Yang kita pelajari mungkin dalam ilmu Apa itu Yang Apa yang terkenal dari Thomas Robel Malthus Ilmu apa itu Yang dia Ada yang dia gambarkan Bahwa Pertambahan manusia Siapa yang mengatakan begitu Sama dengan deret Deret apa Deret hitung Deret hitung Atau deret ukur Dan pertambahan Apa Makanan itu untuk mencukur di manusia Sama dengan pertambahan Apa Sama dengan deret Ya Yang mana ini Siapa yang masih ingat Malthus Malthus Pernah dengar gak Malthus Makan manusia Untuk mencukupi manusia Satu Dua Tiga Empat Ya Cuma bertambah-tambah satu kan Sementara manusia Dua Empat Enam Delapan Dua Enam 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 Jadi tidak 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 sinkron Pertambahannya Nah berdasarkan asumsi itu Dia membuat asumsi scarcity Bahwa sumber daya ini langka Tidak cukup Ya Maka dalam perbincangan dia Wacana-wacana yang dia kembangkan Itu dia sebetulnya Dalam ilmu ekonomi Yang dia pahami Dia pahami oleh Malthus Sebetulnya secara Secara kasarnya Dia suka itu Kalau banyak terjadi pembunuhan Banyak terjadi Apa namanya Perang Iya Banyak terjadi perang Karena kenapa Salah satu cara untuk mengurangi Angka Populasi manusia adalah Lewat perang Betul tidak Perang Penyakit Ya Virus Yang virus yang berkembang kan Seperti Ebola dulu Sekarang AIDS Sebetulnya dalam teori ekonomi Itu senang mereka Karena kenapa Karena itu mengurangi Populasi Manusia Kalau banyak terjadi pembunuhan Banyak terjadi Gempa Banyak terjadi musibah Senang mereka sebetulnya Secara kasarnya Kalau dikatakan seperti itu Cuma tidak pernah dikatakan gitu kan Tapi dalam teori ekonomi Konfesional Itu sebetulnya Dianggap sebagai Alat untuk mengurangi populasi Kenapa harus mengurangi populasi Ya Supaya apa Supaya Sumber energi Atau sumber makanan Ini cukup untuk memberi makan Umat manusia Itu bahayanya Itu paham scarcity Maka dari sinilah Sebetulnya Muncul itu Paham-paham juga adalah Imperialisme Ya Paham kolonialisasi Apa Kenapa Karena Dianggap bahwa Dalam teori scarcity itu Asumsi scarcity adalah Ini banyak membahas Tata ekonomi ya Jadi mudah-mudahan Paham Dalam asumsi scarcity Ada satu tempat yang Berlebihan Sumber dayanya Ada satu tempat yang sangat kekurangan Sumber dayanya Maka kalau menurut Maka kalau menurut Teori scarcity ini Dibolehkan Manusia yang Berada di tempat yang kurang sumber daya ekonominya Sumber daya makanannya Itu Mengkolonialis Ya Mengkolonialis Apa namanya Mengkoloni Ya Kalau kita mau Tempat yang berlebihan Sumber dayanya Maka muncul dari situ Imperialism Ya Maka tidak heran kan Di Di abad-abad yang Ratusan Apa 200 tahun yang lalu 300 tahun lalu Itu kan Di Asia Tenggara Atau di Nusantara ini Sangat penuh dengan yang namanya Imperialism Karena di Di Eropa itu sendiri Sangat kurang sumber daya Sangat kurang sumber daya Dan itu diharuskan mereka untuk Membuat koloni-koloni Ya Dan itu sampai sekarang sebetulnya Kalau Jadi kalau sekarang Kalau dulu Dia datang memang untuk Merebut Secara kasar Melalui perang Kalau sekarang tidak Kalau sekarang melalui Berbagai macam agreement Ya Berbagai macam Ya macam-macam MOU Atau segala macam Melalui utang Mawal pemberian Macam-macam Ya itu dipelajari Dalam Teori ekonomi modern Ya Makanya Apa Utang itu sendiri pun Salah satu alat untuk Kolonialisasi Ya Dan itu diakui oleh Pakar-pakar barat Ya Diakui oleh para Filsuf barat Bahwa salah satu cara untuk Menguasai suatu negara Suatu negeri Suatu kaum adalah Dengan pemberian Utang Itu diakui Ya Nah ini Ini karena Teori Asumsi Scarcity Nah bagaimana Kita mau Islamis Bagaimana kita Mau Islamisasi Teori Scarcity Ya tentunya Sebagai seorang Muslim Kita yang Meyakini Bahwa Rezki Allah Ini kan Luas Rezki Allah Luas Bahwa Tidaklah Seorang manusia Ketika Dia dilahirkan Dari perut Ibunya Kecuali Kecuali Dia sudah Membawa Rezkinya Masing-masing Tidaklah Allah Menciptakan Seorang manusia Kecuali Dia sudah Ditetapkan Rezkinya Itu salah satu Asumsi Dalam Teori Ekonomi Islam Jadi Secara Teori Prinsip Scarcity Itu Bertentangan Diametral Dengan Dengan Prinsip Islam Yang Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Menjanjikan Kita ini Sumber Daya Yang Begitu Berlimpah Tinggal Bagaimana Kita ini Mau berbagi Dan itu Dalam Banyak Ayat Saya rasa Bisa Explore Ayat-ayat Banyak Sekali Tentang Bagaimana Kita Dan itu Kita juga Zakat Kenapa Ada prinsip Zakat Itu karena Prinsip Berbagi Cuma Dalam Terkini Pembahasan Pakar-pakar Ekonomi Kontemporer Semakin Kesini Dalam Ketanya Dengan Islamisasi Terma Scarcity Itu Akhirnya Kemudian Ada Pakar-pakar Ekonomi Kontemporer Yang Tidak Menolak 100% Tapi Bisa Menerima Tapi Dia Memanakan Lain Dia Memanakan Begini Bahwa Scarcity Yang dimaksud Oleh Dalam Western Itu Dalam Yang dipahami Oleh Maltus Itu Dalam Ekonomi Konfesional Itu sebetulnya Kita bisa Modifikasi Memang Kita tidak Bisa Menerima 100% Tapi Ada benarnya Katanya Benarnya Adalah Bahwa Scarcity Yang dimaksud Yang kita bisa terima Dalam Konsep Ekonomi Islam Adalah Scarcity Relatif Jadi Mereka Namakan Relatif Scarcity Bagaimana Maksudnya Relatif Scarcity Ya Maksudnya Seperti itu Tadi Bahwa Ada Contohnya Mereka Berikan Contoh Bahwa Ada Satu Tempat Ada Satu Tempat Yang Berlebih Sumber Dayanya Sementara Tempat Lain Kurang Maka Sebetulnya Yang Berlebih Ini Yang Dalam Islam Itu Dianggap Mencukupi Untuk Tempat Yang Kurang Jadi Islam Kemudian Menambahkan Dengan Harus Sharing Ya Nah Sharing Ini Kemudian Apa Nilai-nilai Islam Dimasukkan Disitu Itu Salah Satu Makna Daripada Relative Scarcity Jadi Ada Satu Tempat Yang Berlebih Sementara Tempat Lain Kurang Nah Tempat Yang Kurang Inilah Yang Disebut Scarcity Tapi Relatif Karena Dia Boleh Ngambil Dari Tempat Lain Relative Scarcity Yang Kedua Maknanya Adalah Ada Satu Tempat Yang Kemudian Penuh Dengan Sumber Daya Dan Cukup Untuk Memberikan Makan Manusia Yang Berada Di Tapi Kemudian Manusia Yang Berada Di Tempat Itu Tidak Mampu Mengelola Maka Dia Juga Dikenai Dengan Scarcity Jadi Ada Satu Tempat Misalnya Contoh Seperti Di Papua Ya Kan Besar Sangat Apa Namanya Sumber Dayanya Emas Bahkan Yang Seperti Di Soru Aku Itu Yang Apa Namanya Apa Namanya Perusahaan Soru Aku Itu Bukan Yang Nikel Sekarang Dulu Bukan Inko Saya dengar dulu Waktu saya sering di Palopo Itu katanya hasilnya Itu kalau Betul-betul Difungsikan untuk Memberi makan Itu Indonesia Timur Bisa diberi makan Inko saja Hasilnya Inko saja Itu sudah mampu Memperkaya Indonesia Timur Indonesia Timur Berarti Boleh dikatakan Separuhnya Indonesia Ya Tapi karena Tidak mampu Dikelola Dan itu Menjadi alasan Pemerintah kita Tidak mampu Dikelola Airnya Dipserahkan Keluar Untuk Mengelola Di Papua Di Papua Di Papua juga Begitu Awalnya kan Ketika masa Pemerintah Soeharto Banyak emas Emas itu Ya Sebetulnya Papua itu Termasuk yang terbesar Di dunia Untuk Energi emas Sumber emasnya Termasuk terbesar Di dunia Tapi kemudian Karena semuanya Dibawa ke US Airnya US Sekarang yang jadi Terbesar di dunia Di Fort Knox Di Fort Knox Nah itu pusatnya emas Amerika Di Fort Knox Dan Inilah Mungkin Hikmahnya Kalau kita belajar Tentang Di Nardirham juga Di antara Tanda-tanda Kiamat Nanti itu kan Mungkin Bisa nanti Dicek balik Di antara Tanda-tanda Kiamat itu Alalah Ketika Menjelang Hari Kiamat itu Kembali ke Mata uang Mata uang emas Dan Menurut Beberapa buku bacaan Yang saya pernah baca Tentang Bagaimana pemikiran Yahudi Pintarnya itu Yahudi Karena dia Sebetulnya dia Menolak Islam Tapi dia Sedikit mempercayai Apa yang dikatakan Dari Islam Tentang hari Tanda-tanda Hari Kiamat Jadi tanda-tanda Hari Kiamat Yang dia serap Dari Islam itu adalah Bahwa menjelang Hari Kiamat Nanti kita akan Bukan lagi menggunakan Uang kertas Tapi Kembali ke Emas Dan itu kan sekarang mulai Sudah mulai sekarang ya Emas yang menjadi Tolak ukur ya Di Amerika Di salah satu negerinya Ya utah Itu sudah menerima Apa Emas Ya sebagai alat tukar Ya nilai tukar Nah Kenapa Kenapa Saya singgung Amerika sebagai Salah satu pusat Terbesar Emas di dunia Karena itulah Karena mungkin Dia memahami Dari sumber-sumber Yahudi Bahwa Nanti menjelang Hari Kiamat Tidak ada Satupun yang Bisa diterima Sebagai alat tukar Kecuali emas Dikumpul Semua ke sana Ya Itu Kalau kita Baca-baca Atau buku Buku-buku terkait dengan Apa namanya nih Apa yang sekarang Itu istilahnya tentang Kalau kita belajar Buku-buku tentang Yahudi Apa namanya Konspirasi Teritori konspirasi Apa kan Kan banyak itu beredar ya Buku-buku konspirasi Ada sebetulnya Benang merahnya Ada sebetulnya Benang merahnya Kenapa Emas itu lari semua ke US Ya Dan Perlu anda ketahui bahwa Yang memutuskan Mata rantai pertama Emas dijadikan sebagai Mata uang yang sah Itu US juga Amerika yang pertama Di Bretton Woods Perjanjian Bretton Woods Namanya Bretton Woods 1 Dan Bretton Woods 2 Selepas Perang Dunia Jadi kan dulu Semasa Sebelum Perang Dunia Emas itu dijadikan Sebagai mata uang Ya Sah Sebagai mata alat pembayaran Dinar dirham Ya Bukan dinar dirham Yang mata uang Saudi ya Dinar dirham Yang gold standar itu Itu diakui sebagai Alat pembayaran yang sah Jadi kita bayar Jadi itu di Nusantara pun Kalau kita baca Sejarah Melayu Nusantara Alat pembayaran mereka Yang sah itu adalah Uang emas Ya uang emas Tapi kemudian Selepas Perang Dunia Melalui Perjanjian Bretton Woods Maka diputuskan Bayangkan Diputuskan bahwa Yang mata uang yang diakui Adalah uang kertas Uang kertas Bukan lagi Meskipun dia masih Bersandar kepada emas Bretton Woods pertama Itu masih bersandar Sama emas Tapi Bretton Woods Yang kedua Sudah Hanya Dolar yang dijadikan Sebagai standar Karansi global Nah itu hebatnya Jadi sebetulnya Salah satu Bentuk kekalahan Kau muslimin juga Bukan hanya Jatuhnya khilafah Bukan Bukan hanya itu Itu pun juga Salah satunya Tapi salah satunya adalah Ketika uang emas Yang sebelumnya Sebagai Mata uang sah Sebagai alat pembayaran Akhirnya Dikat Dan dijadikan dolar Sebagai standar Pembayaran Internasional Nah ini yang Saya rasa Perlu adik-adik juga Dalami Sebagai tambahan Wawasan pemikiran Bahwa kekalahan kita Sebetulnya juga Adalah ketika Uang emas Tidak dijadikan Sebagai standar Standar keuangan Global Ya tapi dolar Dan Yang paling Sangat terasa memang Negara kita Rupiah Ya rupiah itu Sangat-sangat Begitu dolar Jatuh sedikit saja Nah Rupiah Kalau jatuh dolar satu Rupiah jatuh sepuluh Iya Banding ringgit Kalau ringgit Dia tidak jauh jatuhnya Kalau jatuh dolar Misalnya jatuh satu Paling misalnya ringgit Jatuh dua Atau jatuh satu Setengah Kalau rupiah Jatuh satu Jatuh dolar satu Satu strap misalnya Maka rupiah akan goyang Sepuluh strap Kenapa? Karena Ini banyak Panjang Karena kita menggunakan Sistem Floating rate Kalau ringgit Dia menggunakan Fix rate Ini dipelajari Sama dalam ilmu ekonomi Kalau floating rate Ini susahnya Sebab Sejak Kita merdeka Kita Sudah secara Political economy Menjadikan dolar Sebagai basis Mata uang Dolar sebagai basis Makanya Ketika dolar jatuh Memang Hancur kita Begitu dolar jatuh Langsung goyang Perekonomian kita Pasti Karena kita menjadikan dolar Sebagai basis Ya Basis Ekonomi makro Kalau ringgit Dia jadikan Mata uangnya Dengan fixed rate Artinya Meskipun dolar jatuh Dia tidak terlalu goyang Dia tidak terlalu goyang Dia goyang Memang goyang Tapi tidak terlalu Ya Mungkin kalau misalnya Terjadi krisis di Amerika Misalnya Berimbas memang Kepada semua negara Tapi beda-beda kan Imbasnya Dan yang paling Buruk dampaknya itu Sama negara kita memang Karena kita menggunakan Sistem floating Floating rate Tidak punya pegangan Floating itu Tidak punya pegangan Floating Sama dengan Kalau gabus Ditaruh di Di pinggir laut itu Pernah tengok Gabus di pinggir laut Kan dia goyang Terbawa Mau obak kemana Gitu Nah itu namanya Istilah sederahnya Floating rate Tidak ada Tidak ada pegangan Susah Susah dia tetap Kalau Ringgit Dia fix rate Tetap Paling goyang Goyang gini Sedikit Kembali lagi Goyang sedikit Kembali lagi Nah itu Fix rate Nah itu Kalau dijelaskan juga Nanti tambah pusing ya Karena itu Itu ilmu-ilmu Ekonomi keuangan Tapi secara sederahnya Seperti itu Dan itu juga ternyata Bagian dari Political economy Political economy Political economy Yang Sangat disayangkan Negara kini Termasuk yang Occupied Occupied oleh Political economy Barat Saya mengatakan begitu Saya sering mengatakan Dalam diskusi Dengan kawan-kawan Di Malaysia Indonesia ini Potensinya adalah Karena Mayoritas Islam Potensi sekaligus Kalau ditanda kutip Tanda kutip Sebagai Alasan untuk Occupied Untuk menguasai Jadi kita Islam mayoritas Tapi kemudian Karena potensi Sumber daya kita Sangat besar Dan Apa Kekuasaan Political economy Itu tidak berada Di tangan Komuslimin Tidak berada di tangan Komuslimin Sehingga Meskipun kita ini Mayoritas Islam Seakan-akan Tidak punya Kekuatan ekonomi Untuk mengubah Secara mendasar Fundamental ekonomi Negara kita Sehingga Seenaknya kita Mau berhutang Kita diokasai Ini Diambil Ini Diambil Ini Kita tidak bisa Apa-apa Karena memang Political economy Sudah didesain Seperti itu Sudah didesain Seperti itu Ini Back to scarcity Back to scarcity Bahwa Ini bahayanya Asumsi Scarcity Ini yang kita Mau islamisasi Nah Sebagian pakar Saya bilang tadi Dia mencoba menerima Tapi Memodifikasi Prinsip Scarcity itu Dan sebagian pakar Memang sama sekali Menolak Memang sama sekali Menolak Tidak mau pakai Prinsip scarcity Bahwa tidak ada itu Prinsip scarcity Tidak ada Dengan beberapa Alasannya Nah alasannya Yang menolak Sama sekali Adalah Karena Scarcity ini Membentuk Prinsip yang kedua Dari Sistem ekonomi Barat Yang kedua itu adalah Mengatakan bahwa Ya Manusia itu Senantiasa Bertindak Secara rasio Bertindak secara rasio Untuk memenuhi Kebutuhannya Untuk memenuhi Kebutuhannya Jadi manusia Selantiasa bertindak Secara rasio Untuk memenuhi Kebutuhannya Jadi Rasionya Manusia Karena Dia punya Dia perlu makan Dia perlu makan Karena saya perlu makan Dan tidak ada Saya punya sumber daya Anda Di samping saya Punya sumber daya Maka bagaimana Caranya saya punya sumber daya Supaya sumber daya Dia ini Pergi kepada saya Itu rasio Jadi secara Menggunakan secara Logik Logik ya Bagaimana Supaya Apa yang anda miliki itu Bisa saya dapatkan Karena saya perlu Saya butuh Sementara Misalnya ada Secara sederhana Yang gini Misalnya ada Makanannya Satu piring Satu piring ini Hanya cukup untuk Satu Satu orang Dihitung secara matematis Hanya cukup untuk Satu orang Maka Karena Manusia bertindak rasional Dia harus mencukupi Kebutuhannya Nah Dia harus berpikir Bagaimana Yang satu piring Nasi ini Harus saya miliki Saya tidak peduli Bagaimana caranya Itu namanya Dari kan Scarsity Makanya Muncul prinsip Yang lain Bahwa Manusia itu Senantiasa Unlimited One Unlimited One Bahwa manusia itu Apa namanya Memiliki Keininan Yang tidak Terbatas Ya Kita kenal Dengan prinsip Ekonomi Mungkin yang sering Digaungkan Limited Resources And Unlimited One Terbatasnya sumber daya Dan tidak terbatasnya Keinginan manusia Itu karena Berbasiskan Rasional Rasionalistik Jadi sumber daya ini Terbatas Sementara Keinginan manusia Tidak Terbatas Nah sekarang Pertanyaannya Apakah prinsip ini Bersemburangan dengan Islam atau tidak Menurut yang kita Pahami Prinsip Rasionalisme Bahwa Sumber daya manusia itu Tidak terbatas Apa Terbatas Sementara keinginan manusia Tidak terbatas Apakah bertentangan Atau tidak Kalau tidak bertentangan Tidak usah kita Islamisasi Ngapain ya Kecuali kalau Bertentangan Kita Islamisasi Bagaimana Kira-kira Ustaz bagaimana Bertentangan tidak Kalau manusia itu Keinginan kita Tidak terbatas Sekarang ada dalam hadis kan Bahwa Manusia itu Tidak akan pernah puas Kecuali Sudah di Sumpal mulutnya Dengan tanah Ada hadisnya kan Iya Kalau dia Dapatkan satu gunung emas Maka dia mau gunung emas Yang kedua Dan dia tidak akan pernah puas Kecuali mulutnya Disumpal dengan tanah Ada enggak hadisnya Ada hadisnya seperti itu Iya Nah Kalau berdasarkan hadis ini Berarti betul lah Asumsi bahwa Manusia itu Keinginannya Tidak terbatas Tidak terbatas Keinginannya tidak terbatas Iya Kita mau Selalu mau Kalau punya mobil satu Mau mobil dua Punya istri satu Mau tambah lagi Alhamdulillah Dibatasi empat Kalau tidak dibatasi empat Mau terus itu Iya Tapi dari situ Sebetulnya Kita bisa Dari poligami itu Sebetulnya Ada tersirat Ada tersirat juga Bahwa sebetulnya Meskipun Kehendak manusia itu Tak terbatas Tapi bukan Tidak bisa dibatasi Nah disinilah Para pakar Ekonomi Islam Kita kemudian Mencoba Mengislamais Bahwa Meskipun Kita akui Secara rasio Secara logiknya Manusia itu Memang Punya keinginan Yang tidak terbatas Tapi bukan Tidak bisa dibatasi Karena tetap Kita punya norma Iya Kita punya norma Bukan Kita ini Menurut Islam Bukan hanya punya rasio Kita punya iman Iya kan Kita punya feeling Iya Untuk yang kemudian Akhirnya Bahwa keinginan itu Meskipun dia tidak terbatas Tapi bukan Tidak bisa dibatasi Iya Saya punya keinginan Tidak terbatas Kalau saya punya mobil satu Iya Saya mau mobil yang kedua Saya punya Sekarang misalnya Ada handphone Samsung Keluar yang terbaru Mau juga yang terbaru Kan begitu Beli iPhone iPhone 6 Iya Keluar yang terbaru iPhone 8 Mau saya beli iPhone 8 Belum lama dipakai Sudah keluar iPhone X Mau saya beli iPhone X Ini kabarnya Mau keluar lagi iPhone X yang terbaru lagi Ada mau keluar lagi Jadi begitu terus Tidak ada habisnya Tapi kan Bukan hanya Rasio yang kita ikuti Yang kita Kita punya iman Sebagai seorang Muslim Kita punya iman Bahwa Oke Saya punya Samsung Saya punya HP Kan intinya yang penting Bisa SMS Bisa call Bisa WhatsApp Ya paling tidak Bisa Buka Facebook Buka atau bisa buka Google ke iman Sudah cukup lah Ya kan Kalau saya Menteri mau kuih Ya pokoknya Setiap yang keluar HP baru Update terus Ya tapi kan kita punya Iman yang kemudian Membatasi bahwa mungkin Oke Saya punya uang berlebih Tapi apa salahnya Kemudian saya pakai Umrah Ya kalau memang Sudah waktunya saya Nehaji Atau saya bersedekah Ya Zakatku bagaimana Ataukah saya mungkin Wakafkan Ataukah saya Sumbangkan untuk Da'i Ya untuk Apa Kehidupan da'i Atau saya sumbangkan Untuk pesantren Ke anak yatim Dan segala macam Makanya kemudian Prinsip ini Rasionalistik Ya prinsip Rasionalisme Dalam Human behavior Itu kemudian Diislamisasi Bahwa Manusia tidak hanya Memiliki rasio Tapi kemudian Dia juga memiliki Yang namanya iman Nah kalau Persoalannya Ekonomi barat Tidak berbicara tentang itu Dia tidak berbicara Tentang iman Jadi kemudian Diislamisasi bahwa Ya Meskipun kita mengakui Manusia itu bergerak Berdasarkan rasio Tapi tidak hanya itu Manusia juga bergerak Berdasarkan iman Maka disini adalah pentingnya Seorang Seorang manusia itu Memiliki iman Sebagai Standard Sebagai alat Untuk Membatasi Keinginan manusia Yang unlimited Lalu kemudian Pakar-pakar Ekonomi islam Kemudian Memberikan juga Bahwa Yang harus dipenuhi Daripada sumber daya Itu bukan sebetulnya Won Tapi need Ya Bukan won Tapi need Memang won Unlimited Tapi need Limited Ya Jadi akhirnya Kemudian Diberikanlah Prinsip yang baru Dari ekonomi islam Itu adalah Bukan unlimited Won Yang harus kita penuhi Tapi limited Need Yang kita harus Penuhi Karena beda Antara unlimited Won dan Limited Need Beda Kalau won Dengan need Beda kan Won adalah keinginan Need adalah Kebutuhan Keinginan kita adalah Punya laptop Yang paling canggih Sekarang Tapi kebutuhan kita Sebetulnya adalah Sekedar untuk Google Email Ya Dan menyimpan File Segala macam Nah itu dulu Yang kita penuhi Ya Itu dulu Yang kita penuhi Keinginan kita Adalah Beristri empat Misalnya Tapi satu pun Tak punya Itu dulu Yang dipenuhi Jangan Satu saja Tidak punya Mau Bicara Poligami Jadi yang mudah-mudahan Jangan Bicara Poligami Makanya orang Sebagian Ustaz-Ustaz itu bilang Jangan Berpikir Poligami Yang satu saja Tidak meres Nah itu maksudnya Secara Secara kesan Seperti itu Jangan terlalu banyak Keinginan Yang satu saja Tidak bisa diurus Jadi maksudnya Penuhi saja dulu Kebutuhan Apa yang kita butuhkan Itu saja yang dipenuhi Jangan keinginannya Unlimited one Karena one itu Tidak akan pernah Ada habisnya Sampai kiamat Sampai kita mati Baru berhenti Ya Sampai kita mati Baru berhenti Dan inilah yang kemudian Karena unlimited one Ini yang kemudian Dijadikan prinsip Dijadikan prinsip Ekonomi sekarang ini Secara Secara global ya Bukan prinsip Islam Prinsip ekonomi secara global Maka timbul lah Akhirnya juga Strategi-strategi Strategi-strategi Bagaimana Kemudian Unlimited one Manusia ini Terpenuhi Ya Maka diciptakan lah Inovasi-inovasi Kreativitas-kreativitas Ya Jadi Inovasi dan kreativitas Atau teknologi Itu juga Tidak salah sebetulnya Karena memang Kebutuhan manusia kan Untuk berkembang Sesuai dengan ilmu pengetahuan Tapi Sebetulnya Dari sisi yang lain Dia sebetulnya digunakan Untuk Memenuhi unlimited one Manusia Saya Kalau di jalan Di Rapucini itu Kan rumah saya Dekat Rapucini ya Kalau jalan Rapucini Setiap pulang Satu saja yang paling Nampak Bedanya Yaitu apa Penjual Handphone Menjamur Menjamur Kenapa bisa seperti itu Kenapa bisa kira-kira Menurut asumsi kita Hipotesis kita Kenapa kira-kira Kedai Atau toko handphone itu Menjamur Di Rapucini Atau di tempat-tempat lain Kenapa kira-kira menjamur Apakah Laku semua Atau tidak laku Saya rasa laku semua Kalau asumsi saya Laku semua Sampai menjamur Dan kenapa Kenapa Laku Karena behavior kita Behavior manusia pada umumnya Adalah memang Suka mau Menuruti kemauannya Meskipun dia tidak punya Duit Yang penting handphone baru Yang penting handphone Dan memang itu yang Dijadikan sebagai Dan itulah yang kemudian Dijadikan sebagai sarana Strategi marketing namanya Muncullah namanya Strategi-strategi marketing Untuk memenuhi Sifat konsumerisme Dalam jiwa Jiwa manusia Dan Indonesia ini Menurut data Ya Tingkat konsumerismenya Termasuk tertinggi di dunia Termasuk tertinggi di dunia Indonesia ini Pasar yang paling empuk Dalam berbagai macam produk Saya pernah ingat Kasusnya dulu Blackberry Cuma blackberry kan sekarang Sudah tidak begitu Laku ya Blackberry dulu Ketika dia mau mendirikan pabrik Dia pilih antara Malaysia dengan Indonesia Malaysia dengan Indonesia Akhirnya dia putuskan Pabrik di Malaysia Pemasarannya di Indonesia Kenapa demikian? Karena ketika dia Melakukan riset pasar Dia melakukan riset pasar Ketika dia mau dirikan Pabriknya Pabrik Apa namanya On their deal Yaitu blackberry Dia melakukan riset pasar Dan dia melakukan riset pasar Bahwa ternyata Di Indonesia ini Kalau kita dirikan Pabrik Tinggi costnya Tinggi cost Biaya sosialnya tinggi Macam-macam Birokrasinya Izinnya Bayar pajaknya Macam-macam lah Belum sogo-sogo Jadi dia hitung-hitung Terlalu tinggi Ini costnya Mending kita ke Malaysia Lalu kita lemparkan Produknya ke Indonesia Dan terbukti memang Indonesia hanya Empuk untuk Pemasaran Tapi tidak empuk Untuk Investasi Investasi Pabrik Akhirnya didirikan lah Pabriknya blackberry Itu di Malaysia Tapi produknya Dilempar ke Dilempar di Indonesia Karena yang pakai blackberry Di Malaysia jarang sekali Waktu itu Saya masih ingat Jarang yang pakai blackberry Padahal pabriknya ada lah Di Malaysia Jarang Waktu masih Masih ini ya Masih trend-trendnya itu Blackberry Nah di Indonesia kan Macam-macam produknya Blackberry itu Ya sebenarnya semua produknya Dibuat di Di Malaysia Ini salah satu contoh saja Karena memang Indonesia ini Pasaran yang sangat Sangat empuk Nah sekedar contoh itu Ya adalah Handphone tadi Ya yang berasal dari Asumsi itu Asumsi bahwa Manusia itu Senantiasa rasio Dan unlimited Unlimited Salah satu contoh lagi Tentang strategi konsumerisme Dulu Saya pernah dulu belajar Dulu masa S1 itu Strategi pemasaran Saya masih ingat bahwa Suatu produk itu Dibuat Kalau ada permintaan konsumen Ya biasanya suatu produk Itu akan laku Kalau ada permintaan Konsumen Apa yang lagi suka Apa yang lagi disuka oleh konsumen Pada saat itu Maka produk itu Itu adalah yang akan Yang akan laku Jadi produk apa yang disuka oleh konsumen Kita bisa buat Dan itu yang dijual Itu strategi klasik Strategi pemasaran klasik itu Tapi strategi pemasaran yang sekarang Tidak lagi tuh Dia sudah tinggalkan itu Strategi pemasaran sekarang adalah Bagaimana kita menciptakan produk Yang kemudian kita paksa orang Untuk suka Jadi meskipun orang itu Tidak butuh Dia harus beli Ya Saya ingat sekarang Salah satu contohnya Misalnya Kopi Kopi kan Salah contohnya Kopi Banyak orang yang sebetulnya Tidak suka kopi Tidak minum kopi Tidak minum kopi Pagi-pagi Ngopi Sore-sore ngopi Akhirnya Dulu orang tidak seperti itu Tapi diciptakanlah Strategi pemasaran Bagaimana caranya Supaya orang yang tidak punya Kebiasaan minum kopi Dia harus minum kopi Pagi dan petang Ya Diciptakan strategi pemasaran Atau produk yang bagaimana Supaya orang ini Meskipun dia tidak butuh kopi Dia akhirnya jadi butuh kopi Itu strategi pemasaran modern sekarang Dan itu dibaca Boleh kita baca dalam Buku-buku Marketing strategy Banyak contoh-contoh produknya Kopi Handphone Macam-macam Mobil Mobil sekarang coba lihat Ya kan Sebetulnya kita tidak terlalu butuh Tapi kita sudah mungkin punya Avanza Kita sudah punya Avanza Tapi dibuatlah Avanza Yang model bagaimana lah Modelnya Kita lihat lagi Wah ada yang mau Avanza baru ini Kayaknya bagus Menjual yang lama ini Beli yang baru Padahal sama sih sebetulnya Di dalamnya sama sih Wonderlinya sama Cuma mungkin ada sedikit Mesinnya pembaruan Yang lebih irit ke atau apa Kemudian bodinya saja yang dirubah-rubah Tapi sebenarnya secara prinsip sama Macam-macam lah produk yang seperti itu Ya Karena itu bersumber dari unlimited Ya sekali lagi unlimited Unlimited pun Nah ini yang kemudian diislamisasi dengan Diberikan lah prinsip Dimasukkan lah prinsip iman Ya Prinsip berbagi Ya Jadi zakat Infak sedekah atau ziswaf Biasa disingkat dengan ziswaf Zakat, infak sedekah dan wakaf Itu bukan sekedar Persoalan hukum halal dan haram ya Atau wajib dan sunnahnya Bukan Bukan secara fikir Memang dia menyangkut Teori apa Wajib, sunnah Misalnya seperti zakat Wajib Infak, sunnah Ya kan Wakaf itu tidak wajib Ya Tapi sangat dianjurkan Bukan sekedar itu Tapi Ternyata Kalau kita pelajari dalam sistem ekonomi Zakat, infak sedekah dan wakaf Itu adalah salah satu alat kontrol Dari human behavior Dan disitulah hikmahnya Saya biasa berpikir Mungkin disitulah hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan syariat Zakat, infak sedekah dan wakaf Karena kalau tidak ada ini Ya Sedangkan ada saja ini Zakat, infak sedekah dan wakaf Orang kan tidak peduli Bagaimana kira-kira Kalau tidak ada sama sekali Perintah ziswaf itu Bagaimana kira-kira Ya Penghasilan kita Habis kemana kira-kira Sedangkan ada saja Penghasilan kita Habis Memtong Sehingga kita punya alasan Tidak ada Memangkuntun zakat Ya Sedangkan ada saja Perintah syariat zakat Itu kita masih kadang-kadang Ya berpikir Mengkeluarkan infak sedekah dan wakaf Ya Nah bagaimana kalau Kira-kira betul-betul Syariat ziswaf itu Tidak ada Jadi ziswaf itu Sekali lagi bukan hanya persoalan wajib Atau sunnahnya Itu dibahas dalam fikir Tapi juga adalah Alat kontrol ekonomi Alat kontrol ekonomi Alat kontrol human behavior Ya Kalau tidak ada seperti itu Maka ya habislah Ya Jorjoran semua Habis semua Pengeluaran-pengeluaran kita Tidak terkontrol Ya Nah Iman Kemudian ziswaf Dan ada beberapa macam lagi Yang sebagai alat kontrol Ya Human behavior tadi Nah ini diantara Dua prinsip utama yang Yang Apa namanya Yang harus di Islamisasi Panjang sebetulnya Kalau saya menyebutkan prinsip satu-satu Banyak ini Ini sudah Mau jam 6 ya Kita ada tanya-jawab juga Iya Jadi Kalau mungkin saya rasa cukup Dua prinsip ini Ini pun saya rasa Sudah menjelimet ya Rasanya ya Sudah menjelimet Tapi Mudah-mudahan ini yang Sebagai Apa namanya Sebagai pembuka cakrawala Berpikir kita Bahwa Ternyata memang Ilmu-ilmu yang kita pelajari pun Yang Kalau adik-adik misalnya Ambil jurusan Ada yang ambil jurusan ekonomi Ternyata memang ilmu ekonomi Yang kita pelajari ini Sangat sekularistik Sangat sekularistik Dan kita mengharapkan Ada ilmu ekonomi Islam Yang memang independen Dan ini yang sekarang Menjadi PR-nya Para pakar ekonomi Islam Sekarang ini Dewasa ini Adalah menciptakan Teori ekonomi Islam Yang memang independen Maksudnya independen Adalah memang terlepas Dari berbagai asumsi-asumsi Ekonomi konvensional Tidak heran sebetulnya Kalau masih ada sebagian Komuslim ini Yang antipati terhadap Ekonomi syariah Iya memang Saya memahami itu Karena memang Secara Secara Apa namanya Makro kita bisa lihat Bahwa Ekonomi syariah sekarang Cuma sekedar menjadi follower Terhadap perkembangan ekonomi konvensional Keuangan konvensional Bank-bank syariah kita pun Separuh juga Masih Hanya berupa Apa Unit Atau windows Daripada bank-bank syariah yang besar Semua mengarahnya ke bank Bank Indonesia Kita Kalau kita mau dirikan bank syariah juga Kita harus punya simpanan di bank Indonesia Ya bahkan kabarnya dulu Saya menurut Saya tidak tahu sekarang Peraturan bank Indonesia ya Kalau sudah berubah Dulu peraturan bank Indonesia Mewajibkan Kalau kita mau dirikan bank Itu simpanannya Duitnya itu harus punya deposit 70% dari modal Dan itu Jadi harta yang beku Karena tidak diputar Ya tidak diputar dalam sektor real Dan bayangkan kalau uang sampai misalnya miliaran Hanya disimpan Oleh bank Indonesia Disimpan di mana Disimpan di mana kira-kira Disimpan di dalam bentuk perputaran bunga Jadi memang Ya Apa namanya Memang Ya itulah Kalau ada orang yang masih antipati Dengan Dengan bank syariah Atau keuangan syariah sekarang Memang wajar juga Saya mengatakan wajar Karena memang Belum bisa 100% Belum bisa 100% Kecuali kalau kita berani Buat bank Indonesia Misalnya Islam sendiri Yang terlepas dari World Bank Yang terlepas dari World Bank Ya Kalau dia misalnya Berafiliasi ke Apa IDB mungkin Islamic Apa Islamic Bank Development Bank Masih mending lah Karena Islamic Development Bank itu Modalnya dari wakaf Ya wakaf Negara-negara timur tengah itu Dikumpul dalam IDB Ya Tapi walau alam Perputaran IDB juga Saya tidak tahu Pasti bagaimana Tapi yang jelas Sumber modalnya itu Dari wakaf Nah kita sekarang kan Bermuara ke Bank Indonesia semua Dan Bank Indonesia Akhirnya bermuara juga Ke World Bank Ya begitu terus Tapi itulah Hanya itu yang mungkin Masih seperti itu Yang kita boleh buat Dan Kita masih pakai Kaedah apa Malayudraku Kulu Layudraku Julu Ya Itu saja yang kita pakai Apa yang kita tidak bisa pakai Dapat semuanya Yang setengah-setengahnya Jangan ditinggalkan Daripada riba 100% Mending yang sedikit-sedikit riba Ya Saya kira itu ya Ya mudah-mudahan Ada manfaatnya Dari kisah semua Dan Ya mudah-mudahan Dua kuliah ini Ya Paling tidak Membuka cakra Wala berpikir kita Dan Sekali lagi Mohon dimaafkan Segala kekurangannya Ya Hadhanallah Wa'ayyakum Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Demikian tadi Apa Hampir dari semua kita Walaupun Mungkin kami pribadi Mungkin teman-teman sekalian Kita baru menentu Basic Tentang Islamisasi Bumi ekonomi Dan itu wajar Karena Latar belakang kita Juga Banyak Mungkin Satu orang Yang kami perhatikan Di sini Yang berasal dari Bangku kelas ekonomi Yang mana Dari ekonomi Dari ekonomi Agak paham ya Agak Tenggak paham juga Atau Tidak pernah Dapat di Bangku Di kelas Dapat sedikit Tentang Yang scarcity Tadi Ya pernah dengar ya Memang dalam konsep ekonomi ini Adalah salah satu Isu yang Sangat Menarik Untuk Membangun Suatu negara Dan sangat disayangkan Kalau Kita tidak paham Tentang Basic Tentang Ekonomi Yang sedang berkembang Sistem ekonomi Yang berkembang sekarang Kemudian Tidak kita pikirkan Bagaimana Caranya kita Bisa Islamisasi Ternyata Bisa Islamisasi Menurut Pengaparan Ternyata Ada strategi Strategi Islamisasi Walaupun Kita tidak Buang Semua Apa Yang praktek Dari Ekonomi itu Tapi kita bisa Islamisasi Pada Tataran Nilai Dan Karena Waktu kita Terbatas Dan Sayang sekali Kita Cuma Dua Kali Dan Insyaallah Mungkin Ustadz Nanti Bisa berkunjung Lagi Ke Makassar Kita Bukakan Kelas Selanjutnya Ini Mungkin Tahun Depan Saya ada Rencana Karena baru Masuk Permintanya Tapi itu Pun Saya belum Bisa Pastikan Di Unismu Diminta Saya mengisi Tanggal 24 Seminar Kemudian 22 Itu Di Palopo Jadi Kemungkinan Saya Tanggal 22 Sampai 24 Ada lagi Datang Lagi Kemungkinan Semoga Semoga Memudahkan Memudahkan Agenda Agenda Berjauhi Maka Sekarang Kita Mau Kembali Ke Malaysia Lagi Saya Besok Insyaallah Kembali Semoga Bersambung 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 Rasa Pusing Ini Semoga Nanti Bersambung Bersambung Insyaallah Kita Akan Perlu Kedepannya Dan Mungkin Untuk Memang Waktu Mungkin Ada Teman Yang Ingin Bertanya Untuk Memperlebar Arah Disitu Kita Supaya Kita Mempunyai Nilai Plus Dari Materi Materi Yang Kita Ikuti Dari Bersambung Tidak Seter Meluatkan Materi Bersambung Bersambung Silahkan Tiga Sapa Lagi Dua Saja Masih Oh Kita Mulai Dari Mengarum Masih Senior Dulu Senior Assalamualaikum 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 Saya sendiri Memlihat Saya Dari Memang Sepertinya Isu ekonomi Ini adalah Isu Salah satu Isu Yang sangat Pertama Dalam Seluruh Aspek Termasuk Aspek Kenegaraan Kita Dan Saya Termasuk Skeptis Sebenarnya Dengan Kembangan Ekonomi Cari Di Indonesia Di Indonesia Apalagi Berlaku Politik Hari ini Pertanyaan pertama Saya Yang paling mendasar Apa bisa memang Apa bisa memang Kalau bisa Yang penting bisa dulu Kalau saya mungkin Hanya mau tahu Apa bisa Bisa atau tidak Kalau bisa Mungkin nanti Kita nanya Lagi ke depan Bagaimana Terus yang kedua Kami ini kan Awal Dan Tidak tahu Kami bukan Pakar ekonomi Bukan orang Ekonomi Apa hal Yang bisa Kami lakukan Yang bisa Membantu Apa Kalau tadi Katakan Dari Ekonomi Islam Ke sekuler Itu bisa Kenapa Dari Kehidupan Ekonomi Sekuler Menjadi Ekonomi Islam Masa tidak Bisa Karena Dari sini Kan Kesini Bisa Dan Pasti ada Jalan Kira-kira Apa yang Bisa Kami lakukan Hal Seterkana Dan Gaya Kami Awal Ini Yang bisa Kami lakukan Terus Yang ketiga Isu Apakah Bisa Membangun Kita Bisa Membangun Negara Tanpa Hutan Saya Bisa Jawab Saja Langsung Perangkali Satu Supaya Enggak Lupa Nanti Mumpung Ya Saja Langsung Kalau Yang Pertanyaan Yang Nomor Satu Tentang Skeptism Sebetulnya Kalau skeptis Secara Pribadi Pun Saya skeptis Cuma Begini Kalau Kita Berbicara Tentang Perjuangan Dan Da'wah Kita Kan Tidak Bukan Sekedar Mau Melihat Hasil Tapi Adalah Yang penting Adalah Bagaimana Proses Da'wah Dan Perjuangan Itu Yang kita Lakukan Sebagai Seorang Da'i Kita Aktivis Da'wah Kita Tidak Dituntut Untuk Melihat Hasil Yang Dituntut Dari Kita Ikut Dalam Proses Perjuangan Itu Lebih Penting Jadi Meskipun Memang Kita Skeptis Dengan Melihat Artinya Dalam Prasangka Dan Teori Manusia Kita Mungkin Kok Susah Banget Jadi Mensariahkan Ekonomi Kita Memang Sangat Susah Tapi Ya Itulah Kita Tidak Dituntut Hasilnya Tapi Dituntut Adalah Bagaimana Kita Melakukan Proses Nah Melakukan Proses Itu Memang Masuk Pertanyaan Kedua Adalah Bagaimana Melakukan Yang Paling Yang Kita Bisa Yang Paling Kecil Misalnya Usahakan Misalnya Kalau kita Membeli Membeli Sesama Muslim Meskipun Mahal Sedikit Kita Membeli Yang Pedagang Pedagang Kecil Bukan Yang Pedagang Pedagang Besar Kita Memasih Kaya Pedagang Kecil Yang Memang Muslim Kita Bantu Meskipun Mahal Sedikit Kemudian Banyakan Infak Infak Dan Infak Ini Adalah Potensi Jangan Dipandang Inteng Infak Infak Kecil Kecil Seribu Karena Itu Potensi Umat Dan Potensi Umat Tinggal Bagaimana Penggunaannya Misalnya Kita Dapatkan Infak Yang Untuk Sama Kawan Kawan Kita 100 Ribu Bagaimana Kita Bagi Ini 100 Ribu 20 Ribunya Untuk Apa 30 Ribunya Apa Itu Kita Belajar Memanage Juga Duit Jangan Semuanya 100 Ini Digunakan Untuk Misalnya Kegiatan Seminar Misalnya Kita Punya Dana Cash 5 Juta Misalnya Di Litmi Misalnya 5 Juta Untuk Apa 1 Jutanya Untuk Apa Untuk Apa Kita Harus Pintar Manajemen Keuangan Dan Itu Belajar Dari Pengalaman Kita Sebagai Mahasiswa Bagaimana Manajemen Keuangan Kita Misalnya Mencukupi Keuangan Kita Sebulan Dari Subsidi Orang Tua Itu Dari Situ Kecil Kecil Itu Dan Biasakan Kemudian Juga Memang Berbagi Berbagi Kalau Ada Saudara-saudara Kita Yang Kekurangan Kita Bagi Apa Yang Kita Mampu Itu Dari Kecil Seperti Itu Jadi Hidupkan Namanya Gift Rasa Sharing Rasa Ingin Memberi Kepada Sesama Terutama Saudara-saudara Kita Kalau Muslimin Dan Bantu Para Dari Para Doat Dan Para Doat Juga Kalau Cerama Jangan Sekedar Masalah Masalah Fiki Masalah Apa Tapi Suara Tentang Bagaimana Tentang Manajemen Keuangan Bagaimana Berbagi Bagaimana Membantu Orang Yang Sedang Dalam Itu Sebetulnya Dakwah Juga Jadi Jangan Dipersempit Juga Kadang Kemarin Saya baca Di Facebook Kalau Seminar Tentang Parenting Dia tidak Belajar Tauhid Padahal Sebetulnya Tauhid Itu kan Bisa Masuk Kemana-mana Masuk Seminar Parenting Tapi Yang kita Ajar Akhidah Tauhid Kan Kajian Tauhid Kita Belajar Ekonomi Kita Masukkan Unsur Tauhid Belajar Tauhid Bagaimana Supaya Kita Punya Iman Kita Punya Apa Keyakinan Bahwa Ada Allah Yang Maha Melihat Kita Sehingga Kita Tidak Korupsi Korupsi Itu kan Bicara Ekonomi Ada Allah Yang melihat Tauhid Jadi Kajian Tauhid Jangan Terlalu Sempit Dipandang Nanti Kajian Tauhid Kitab Tauhid Yang dibahas Baru Kajian Tauhid Ini juga Sumpit Sekali Cara Berpikir Yang ketiga Tentang Negara Pilpres Utang Memang Agak Kalau Melihat Konteks Sumber Daya Kita Sebenarnya Mampu Kita Tanpa Utang Mampu Dalam Kacamata Saya Sebagai Orang Yang Belajar Ekonomi Mampu Kita Tanpa Utang Cuma Berani Tidak Kita Itu Saja Mau Tidak Kita Masalah Tanya Pilpres Ini Tanda Kutip Sebetulnya Kalau Kasarnya Kita Mau Bilang Memang Secara Data Agak Sulit Kita Mau Buktikan Tapi Kita Bisa Lihat Dan Rasakan Bahwa Sebetulnya Pilpres Ini Juga Kenapa Kenapa Sulit Kita Kuasa Itu Sumber Sumber Daya Alam Karena Pilpres Itu Butuh Sokongan Juga Orang Luar Siapa Yang Mau Jadi Presiden Indonesia Harus Dapat Tanda Tangan Dari Negara Super Power Dan Itu Kan Ada Take And Give Take And Give Saya Malah Curiganya Secara Personal Ini Saya Belum Buktikan Tapi Secara Personal Curiganya Bahwa Seperti Di Papua Freeport Kenapa Tidak Bisa Kita Ambil Alih Itu Hak Kita Kenapa Tidak Bisa Ambil Alih Karena Boleh Jadi Boleh Jadi Ini Masih Asumsi Saya Saya Tidak Bisa Mastikan Boleh Jadi Bahwa Ketika Yang Mau Jadi Presiden Itu Punya Perjanjian Khususus Jangan Ganggu Gugat Saya Sokong Kau Jadi Presiden Tapi Jangan Ganggu Gugat Maka Dibuat Berbagai Macam Alasan Atau Oke Saya Sokong Kau Jadi Presiden Tapi Oke Ini Daerah Ini Kita Konsesi Kita Bangun MOU Disini Susah Susah Memang Jadi Kalau Dibilang Sekedar Teori Kita Boleh Membangun Negara Tanpa Utam Boleh Sangat Boleh Sangat Cukup Negara Kita Dan Negara Negara Lain Sangat Kaya Indonesia Malaysia Saja Sampai Suka Bertanya Sama Saya Kenapa Mau Jadi Dosen Di Malaysia Di Indonesia Sampai Terberanjat Sampai Terberanjat Ada kawan Dari Afrika Sampai Terberanjat Kami Saja Dosen Di Afrika Yang Negara Miskin Tidak Punya Sumber Daya Mampu Menggaji Dosen Itu Seribu Dolar Paling Minimal Seribu Dolar US Paling Minimal Berapa Nilainya Sekarang Seribu Dolar Untuk Gaji Dosen Paling Minimal Gaji Dosen Paling Rendah Mas Indonesia Tidak Mampu Minyak Ada Apa Ada 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 Begitulah Wallah Wallah Sekiranya Dosen Dosen Terima kasih Terima kasih Jadi Tolong Saya sendiri Dari Jadi Keumuman Saya itu Muka Jari Tentang Potensi Seterdaya Jadi Menarik Tentang Masjid Ekonomisasi Ada Tiga Ada Satu Islamisasi Satu Dukterisasi Dan Satu Penolakan Sama Sekali Tetapi Pada Timon kita Ini Kita Membahas Tentang Islamisasinya Nah Sedangkan Islamisasi Tidak Bisa Merubah Keseluruhannya Dari Apa Yang terjadi Sekarang Sedangkan Kita Berhadapan Dua Masjid Ekonomi Sekular Masjid Masjid Ekonomi Sitar Di Kalau Pertanyaan saya Kemudian Mencuri Di Masjid Ekonomi Mana Kita Sebenarnya Kalau Menjadikan Ekonomi Sarihan Menislamisasikan Mepuletarisasikan Karena Masjid Masjid Ekonomi Ini Saring Adul Agumen Masjid Masjid Kalau di Indonesia sejauh pengamatan saya Dia lebih cenderung ke islamisasi Di mazhab ekonomi syariah yang ada di Indonesia Lebih cenderung memilih yang islamisasi Artinya bahkan cenderung tidak menolak semua yang Datang dari konsep-konsep ekonomi barat Lalu kemudian dicoba diislamisasikan dan dicocokkan dengan konteks Indonesia Sebetulnya kalau dibilang lebih liberal Ekonomi syariah di Malaysia lebih liberal Liberal dari ekonomi syariah Indonesia Lebih liberal sebenarnya Karena seperti di Malaysia itu dia mengakui Apa namanya Apa namanya Bayina Bayina itu tidak dianggap riba di Malaysia Itu kan cukup liberal ya Tanda kutip ya Cukup berani Tapi Indonesia kan tidak membolehkan bayina Apa itu bayina ya silahkan Buka-buka nanti google Apa itu bayina Yang jelas salah satu daripada riba kan Bentuk riba Tapi di Malaysia itu dibolehkan Kemudian di Malaysia dibolehkan itu menggunakan Uang riba Untuk konteks yang Apa namanya Pembangunan fasilitas-fasilitas yang Yang apa namanya Bukan konsumtif ya Bukan sub-konsumtif Misalnya membangun WC umum Memang beberapa pakar fikir kontemporal Seperti Yusuf Kordawi Yusuf Kordawi itu membolehkan Menggunakan uang riba Dengan alasan juga lebih moderat Kalau uang riba itu dibiarkan di bank itu Karena semakin membesar Riba itu kan semakin membesar Semakin ditimpan Semakin lama dia semakin besar itu Satu juta Satu miliar Ini membesar Nah menurut saya Yusuf Kordawi Daripada dipergunakan oleh bank ribanya Lebih diambil Diambil baru dipergunakan Untuk fasilitas-fasilitas yang Bukan konsumtif Seperti bangun WC Bangun jalan Bangun apa Jadi stop disitu Dia tidak beranak-beranak Satu miliar Ya tetap satu miliar Tapi kalau dibiarkan di bank Beranak dia itu Satu miliar Akhirnya besok jadi sepuluh miliar Sepuluh miliar Dibiarkan lagi Jadi satu triliun Begitu teribah Membongkal terus Ya Saya kira itu ya Ya Allah Selamat datang set Selamat datang set untuk mengorupsi itu ke dalam islamisasi tapi tadi ada penggaparan yang bagus tentang strategi islamisasi termasuk mengislamisasikan asumsi-asumsi hasil sejauh pengetahuan Ustadz mungkin bisa ada masukan-masukan karena sehari-hari ini kan saatnya di buddhismo syukurnya disana itu disana ada mata kuliah kedokteran islam jadi menurut saya meskipun disini mungkin satu anak ekonomi yang hadil jadi kalau misalnya itu diujikan itu mata kuliah harapannya adalah mereka nanti keluar ini kan yang kita tahu sardana-sardana ekonomi islam hari ini adalah keluaran dari alumi-alumi dakwah kita juga yang harus tugas ini untuk mencuri juta ini anak-anak ekonomi supaya jadi penjungi ekonomi islam juga misalnya kembali ke pertanyaan jadi kira-kira menurut Ustadz Cediri kira-kira untuk kasus ke doskan islam kira-kira bagaimana ya karena tadi ada sempat katanya kalau sifatnya sepiring agak sulit islamisasi kita kelima syukur lagi ini agak susah pertanyaannya karena ketentoran dan yang bertanya juga dokter Ustadz Diksan ini kawan lama saya ya suatu tarbiyah dulu cuma beliau sudah tidak tahu tingkat apa tarbiyahnya dan Alhamdulillah beliau jadi pejuang islamisasi kedokteran agak-agak berat memang karena kedokteran ini termasuk ilmu yang empirik kalau saya melihat dia salah satu ilmu yang empirik dan sebagaimana pada pertemuan yang pertama saya sudah sampaikan bahwa sebagian para pakar islamisasi di Malaysia pun tidak begitu suka dengan konteksnya nakib al-atas kan sebab dalam pandangan mereka tidak semua ilmu itu bisa diislamisasi salah satunya adalah ilmu-ilmu yang empirik seperti kedokteran saya walau alam karena saya bukan jarang membaca buku-buku kedokteran tapi pernah saya ingat ada dibuat salah satu seminar di Jakarta tentang islamisasi kedokteran dan ada salah satu dari yang pernah mengajar di UAE juga itu datang sebagai pembicara saya tidak tahu tapi kebanyakan yang saya baca beberapa tulisan yang saya baca tentang islamisasi kedokteran kebanyakan hanya berbincang kaitannya dengan etika dan psikologi tapi yang ilmu mendasarnya asumsi-asumsinya itu walau alam saya tidak tahu apa asumsi-asumsi dasar dari kedokteran tapi seperti misalnya berbicara tentang virus atau bicara tentang biologi saya rasa memang agak sulit apa yang kita mau islamisasi disitu ketika kita berbicara tentang biologi manusia fisiologi manusia apanya yang kita mau islamisasi disitu mungkin hanya berkait dengan etika etika atau psikologi ya bagaimana misalnya ketika dokter menghadapi pasien apakah itu dia bagaimana dia beretika karena terus terang seperti di di Malaysia ada beberapa rumah sakit yang memang dinyatakan sebagai rumah sakit islam dan itu karena pernah istri saya melahirkan disitu saya lihat memang etikanya dia jaga sekali bagus sekadar contoh misalnya ketika datang pasien masih di tempat parkir itu dia sudah datang itu perawatnya kalau misalnya orang hamil dia bawa kan memang kursi kursi apa kursi roda jadi dari tempat parkir misalnya kan dia bawa kami yang kursi roda perawatnya baru di perawatnya yang dorong sampai dalam ketemu dengan dokternya dokternya juga dihususkan tidak boleh dokter laki-laki kalau wanita harus dokter perempuan laki-laki pun dia batasi tidak boleh masuk daerah yang perempuan biar penyakit-penyakit biasa jadi laki-laki itu hanya di tempat menunggu laki-laki mungkin hanya itu yang seperti itu yang dalam konsep islamisasi yang dalam pikiran mereka karena itu menyangkut tapi itu kan menyangkut etika saja atau psikologi ketika menghadapi dokter menghadapi pasien mungkin sedikit banyak secara psikologi tapi kalau dia lemah lembut kepada si pasien kan mungkin sedikit membantu sembuhnya penyakit saya kira tidak begitu tahu tentang asumsi-asumsi desiknya tugasnya Ustaz Iqsan ini yang islamisasi ilmu kedokteran buat bukunya Ustaz kalau perlu bagaimana islamisasi ilmu kedokteran supaya kita juga bisa baca oh ternyata ini juga bisa di islamisasi wa'ala wa ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga hadir dan hadir yang sepertanya Alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan itu kita banyak-banyak berbawasan tentang islamisasi utamanya di teori-teori ekonomi jadi seperti yang dikatakan Ustaz tadi kita walaupun kita sedikit skeptis dengan wajaran islamisasi melihat perkembangan liberalisme dan sekularisme di berbagai bidang tapi seperti Ustaz tadi bergerak saja bagaimana di surat hasil surat hasil yang membahas sepanjang lewat tentang kekalahan bahwa bangsa Yahudi dari muslimin disitu dikatakan mazalacin atau kita itu yakin tidak bisa mengalahkan mereka mereka yakin tapi di sisi lain ketika membahas tentang Yahudi ternyata bahwa mereka juga yakin bahwa tidak bisa digalakkan dan itu tapi perbedaannya yang kawan muslim itu purkawani sumar semestal Yahudi dua ma ini menggamparkan bahwa mereka itu ma ini menggamparkan bahwa itu kata kerja dan kawan muslim ini walaupun kekayaan itu dia terus bergerak adapun Yahudi walaupun mereka yakin akan menang tapi dia buang kata sifat jadi dia itu biar saja dan memandang remeh apa-apa yang kita mengatakan utamanya oleh channel seperti ini islamisasi bahkan di kalangan komunitas juga ada skimpis dengan cara-cara seperti ini tapi kami pribadi menganggap itu bukan bagian dari kita kita yang kesini tidak seperti itu jadi kedepannya Insya Allah saya kupas akan handuk dengan materi-materi yang baru dan juga menarik dan Insya Allah akan terus ada untuk menambah wawasan-wawasan kita untuk membuka catara walaupun kita karena Islam bukan hanya sekedar dipanggap dari sisi religius tapi juga rasionalitas ketika bahkan rasio kemudian religiusitasnya tidak ada kemudian keadaan diantar orang muslim juga yang super religius sehingga menolak rasionalitas Insya Allah kita bisa menambah dan ini adalah salah satu wasis yang kami buat untuk bagaimana terutamanya kita mahasiswa dari kampus-kampus umum bisa untuk membuat warna berbeda dari jalan takwah karena teman-teman kita disipu seperti kita berjual yang hadis di universitasnya seperti itu seperti ini jadi jadikan secara kita pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita dan setelah itu kita syukur kepada us kita yang telah membagi waktunya yang singkat jemaah sekarang ini dia sempat memberikan waktunya dua pertemuan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan beri manfaat bersama beliau dan juga kita semoga kita banyak memakai manfaat dari maaf yang kita dan juga di sana silahkan bagi yang 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 selanjutnya ke depan akan ditunggu dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam salama Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.